Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Perang suami yang terlanjur emosi membunuh pria yang mengganggu rumah tangganya. Korban yang mengenal istri pelaku dari media sosial, kerap mengancam menyebarkan foto vulgarnya jika istri pelaku menolak keinginannya. Tidak butuh waktu lama, aparat polores pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, akhirnya menangkap pembunuh Saifuddin Sahab, warga jalan Temunggung Wetan, Gang Dahliau, Wonosari, Surabaya. Tersangka bernama Hasan, 36 tahun, diringkus saat kabur dan bersembunyi di rumah orang tuanya di Sampang, Madura. Tersangka sakit hati karena korban mengganggu rumah tangganya. Korban mengenal istrinya di media sosial. Dari perkenalan itu, korban sering mengancam istri tersangka untuk menuruti keinginannya jika tidak ingin foto pribadinya disebar. Ada rasa curiga gak kisah ada main sama laki-laki lain? Belum. Itu istrinya datang sendiri ke rumahnya ini? Iya. Alasannya nganter obat disuruh korban itu suruh beli obat amoksilin sama super tetra disuruh anterin ke sana. Kalau gak mau fotonya disebarin lagi. Udah tiga kali foto itu disebarin lagi. Itu error istri saya. Foto apa? Foto apa? Foto istri saya. Lagi ngapain fotonya? Foto lagi itu. Pake sebar badan itu apa? Oh itu ancamannya itu kalau misalnya gak mau ke rumah nanti fotonya mau disebarin. Iya. Tapi sebelumnya pernah disebarin di mana emang bapaknya? Di pasar di rumah dua kali, di pasar satu kali. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti diantaranya satu senyata tajam, pakaian, dan dua telepon genggam. Dan polisi memastikan motif pembunuhan ini karena tersangka sakit hati. Istrinya diganggu korban. Tersangka masuk ke rumah. Dicari tidak ada di dalam rumah dan ternyata mendengar keributan di samping rumah. Langsung tersangka ini keluar dan diketahui dari istri dari tersangka ini sedang ditarik-tarik sama korban. Spontanitas ya. Senjata, mohon maaf, pisau. Pisau ini kan sebagai yang digunakan sehari-hari oleh tersangka untuk bekerja. Sebagai jaga sapi. Spontan langsung diambil dan langsung ditusukkan. Untuk mempertahankan jawabkan perbuatannya, tersangka kini harus berpisah dengan istrinya dan mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis tentang penganean berat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.